Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Vikri Grudge with another video Gimana teman-teman semua kabarnya, semoga kalian semua baik-baik aja Balik lagi bersama gue Vikri Grudge, terima kasih banyak teman-teman yang udah selalu dukung Vikri Grudge Pokoknya jangan lupa ketika kalian klik video ini jangan lupa di like, ditonton, dan jangan lupa di subscribe Buat penonton baru, selamat datang, welcome to my channel Vikri Grudge Kali ini gue bakalan unboxing satu paket yang baru aja datang, nih bener-bener tadi siang datang Dan sekarang gue lagi take video ini malem-malem teman-teman ya Jadi ini barang satu paket ini, tinggal satu teman-teman, di sellernya di toko ijo Gue beli di Vovotoys teman-teman Jadi ini hotel ID seperti yang kalian lihat di thumbnail Tapi kira-kira hotel ID apa yang gue beli, yang pasti hotel ID terbaru yang gue beli Dan tentunya gue pasti suka banget, kalian tau, pasti sebelum kalian bisa tau Tebak kira-kira isinya apa, gue yakin di kepala kalian pasti udah tau Iya sotoy banget gue Oke, gak usah lama-lama lagi, ya udah semenit lebih nih gue opening Jadi langsung aja without further ado, let's get started Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja gue robek nih, gue destroy si bubble-nya teman-teman Yang gue suka dari Vovotoys adalah packingnya sangat rapi Demen banget kalo lagi ada klien-klien gue tuh beli barang, terus gue packing Bener-bener gue kayak ngerasa pengen do the best buat customer gue gitu ya Ketika gue ngeliat paket dateng rapih, jadinya kayak ngerasa oke, emang enak banget kalo ngeliat Paket tuh kayak rapih banget gitu, gue gak tau sih emang gue suka aja gitu teman-teman Oke, ini dia udah dibalut dari bubble-nya, kemudian tadi kalo kalian liat ada tulisan perhatian kayak gitu Jangan lupa dibikin video kalo misalnya barangnya kenapa-napa kayak gitu, emang harus tuh kayak gitu teman-teman ya Oke, ini kita liat boxnya masih oke, karena kalo gue liat sih Vovotoys ini gak jauh dari rumah lama gue teman-teman Kapan-kapan, kalo memang ada waktu yang bener-bener pas, gue pengen banget tuh mampirin ke Vovotoys Siapa tau gue ada waktu kesana, dan teman-teman kita hunting disana teman-teman Oke, langsung ayo kita unboxing, kita beset langsung aja boxnya Oke, ini dia, gue udah gak sabar banget, ini stoknya tinggal 1, jadi langsung gue beri aja teman-teman Ini dia, kita liat, bismillahirrahmanirrahim Kira-kira isinya hotel ID apa nih teman-teman Bismillahirrahmanirrahim, ini hotel ID pertama gue yang bener-bener kotak kayak gini Kita liat disini hotel ID-nya apa Nah, ini dia teman-teman, Porsche 911 GT3 RS Gue gak sabar banget, pengen buka, langsung aja kita buka bubble wrap-nya Oke, nah, gue langsung check out, tinggal 1 pieces, jadi gue gak sabar banget, langsung pengen unboxing nih teman-teman Kita liat disini, Porsche 911 GT3 RS Wah, ganteng banget kalo kita liat disini Porsche 911 GT3 RS itu bener-bener warnanya tuh kuning-kuning yang bener-bener mengkilat banget gitu, menyala banget Kemudian, di rodanya kalo kalian bisa liat disini tulisannya HW ID Series, Eurospeed Eh, apa sih, Eurosport, sorry, Eurosport Ini dia, Porsche 911 GT3 RS, ini tulisannya bener-bener kayak timbul gitu teman-teman Kemudian tulisan HW ID-nya juga timbul gitu Unically Identifiable Vehicle Oke, ini ada tulisan 8 Plus Kemudian ini mungkin ya lambang mobil doang Oh, ini bener-bener masih segel nih teman-teman Oke, kita liat disini kayak ada magnet atau lem sih Oke, ada magnet bener Ya, kalo kita buka jadi kayak ada magnetnya kayak gitu Oke, ini kita liat teman-teman, gue ubah dulu kameranya Oke, kita bisa liat disini teman-teman ada tulisan Porsche 911 GT3 RS Ini gue ulang aja biar kalian bisa lebih nyaman lagi nontonnya Porsche 911 GT3 RS dan ini ada satu hot wheel-nya disini keliatan banget 911 GT3 RS-nya warna kuning-nya lagi nih Ini hot wheel ID-nya seperti yang tadi gue bilang, dia tulisannya timbul kayak gitu Kemudian kita liat lagi disini, bismillahirrahmanirrahim Nah, disini kita liat welcome to the virtual garage This is your Porsche 911 GT3 RS dan track your performance Ada speed, lapse, and rest, gue gak tau nih, belum paham banget kayak gimana Gue sempet install, tapi gue gak lama, waktu itu langsung gue hapus lagi hot wheel ID-nya di app store gitu Langsung gue liat lagi setelah hadiahnya gue kasih ke kalian gitu ya giveaway Kalau gak salah orang Bali yang dapet giveaway gue pada waktu itu, oke Ini dia, kita liat disini ada series, garis miring, series 2 Wah, ini mungkin seri kedua gitu teman-teman, atau kayak gimana nih Yang seri pertamanya apa sih, gue kurang paham hot wheel ID teman-teman Nah, disini kita liat Porsche 911 GT3 RS, hot wheel Eurosport 1, garis miring 3, oh berarti ada 3 nih ya untuk hot wheel Eurosport ya teman-teman Oke, disini kita liat lagi 2018 Mattel, dan disini ada barcode juga Hot wheel ID lagi di sebelah kiri dan kanannya Kalau kita liat bagian atasnya teman-teman Disini ada lambang mobil gitu, kemudian ada tanda panah ke atas Untuk menunjukkan kalau kita di belakangnya bisa langsung scan Kayaknya tanpa dibuka, bisa langsung di scan deh di HP gue kayak gitu ya Kalau gak salah sih kayak gitu, soalnya yang sebelumnya juga gak gue buka sama sekali Itu langsung bisa gitu Dan disini kita liat ada tutorialnya teman-teman Disini connect safely play endlessly Disini bisa di install lagi, download aplikasinya di App Store dan di Google Play Kalau kalian pake iPhone dari App Store Kalau pake Android, kalian bisa download di Google Play Oke, ini ada hot wheel ID appsnya, kemudian kalian bisa scan gitu Dan ini nomor 3nya, ini tuh maksudnya bisa main bareng apa gak sih teman-teman Dan ini dia mungkin kayak menangkan kejuaraannya kayak gitu kali ya Oke, gak sabar banget, pengen buka langsung aja kita buka nih teman-teman Oke, gue beset dulu nih bagian sebelah kanan dan kirinya Pelan-pelan Oke, sudah kita buka dia Langsung aja kita geser-geser Nah ini dia kotaknya seperti ini Dia kopong kayak gini, belakangnya bolong dan kita dapet tempat lagi kayak gini teman-teman Disini ada berbagai macam bahasa dan jangan buang ditong sampah Hot wheel ID belakangnya juga seperti ini, tuh sama gitu ya Dan disini ada kayak connecting-connectingnya gitu garis-garis yang melambangkan tuh hot wheel ID banget kayak gitu ya Oke, disini ada ID-nya juga Kemudian disini Oke, langsung aja gak sabar banget gue udah cincang-cincang dari tadi Kayaknya kalau gue mainin di aplikasi hot wheel ID-nya seru gak sih? Coba nanti gue record kalau misalnya bisa gue record Langsung gue record dari HP gue Langsung gue coba mainin si 911 GT3 RS ini teman-teman Oke, langsung aja kita buka Ini dia Ih, warnanya cakep banget Ini kalau kita lihat kayak warna hijau gitu ya justru ya Gak terlalu kuning gitu teman-teman Kita lihat disini tulisannya di velg-nya dulu ya Gue langsung salfok gitu sama velg-nya Tulisannya hot wheel ID series Kemudian Eurosport teman-teman Dan ada garis-garis kuning kayak gitu Band depan belakang juga sama semuanya Kemudian ada garis warna hitam yang bener-bener GT3 RS banget kayak gitu Warna hitam, terus tulisan GT3 RS-nya warnanya si hijau, si kuning-kuning hijau inilah Apa gimana sih bahasanya? Bilang hijau aja kali ya Nah, ini warna hijau ini Kemudian di sebelah kiri juga GT3 RS juga ada garis warna hitamnya Sama seperti yang ini Kalau yang ini dia warnanya orange gitu garisnya Mantap Oke Kita lihat bagian depannya nih teman-teman Dia sama seperti hot wheel yang lain-lainnya Yang 911 GT3 RS yang lain gitu ya Dia sama aja Lampu depannya ini gabungan sama si mirror-nya teman-teman ya Warna hitam gitu, cuman masih sedikit keliatan untuk interiornya Cuman gak terlalu jelas nih gue Ini warna hitam gitu mirror-nya Kemudian kita lihat spoiler-nya teman-teman Di sini ada tulisan Porsche Kiri-kanannya ada warna hitamnya Dan bagian belakangnya cuman ada dekal kayak gitu aja Ini mungkin kurang jelas cuman kalau dia lebih jelas lagi Tulisan ini GT3 RS teman-teman Cuman agak blur kayak gitu ya Kita lihat bagian bawah ini ada chip-nya teman-teman ya Porsche 911 GT3 RS made in Malaysia 2020 Mattel Dan ini ada chip-nya nih teman-teman Di bagian tengahnya nih Coba nanti gue mainin dan kita langsung ke hot wheel ID-nya teman-teman ya Oke, mungkin reviewnya sampai situ dulu teman-teman Coba gue pengen taruh dia di turntable Kayaknya cakep banget kalau misalnya gue langsung coba mainin nih Jadi stay tune terus Jangan lupa di like-like-like video ini Karena abis ini gue langsung pengen coba Mainin langsung si hot wheel ID Porsche 911 GT3 RS ini Langsung kita mainin, oke? Kayaknya seru sih coba gue langsung mainin kesana sampai bertemu Pokoknya langsung aja kita menuju ke hot wheel ID-nya Let's go! Sekarang gue udah ada di hot wheel ID nih Di game hot wheel ID yang bakalan gue coba Mainin barengan sama Porsche 911 911 GT3 RS yang gue punya yang gue unboxing tadi teman-teman Oke? Gue penasaran banget tadi pas gue cek sebelum gue scan gitu ya Ini ada si bone shaker ini Memang kayaknya mungkin dapet dari gamenya kali ya Sebagai mobil pertama gitu teman-teman ya Oke ini coba kita langsung aja scan Mobil gue gitu ya 911 GT3 RS Oke gue deketin dulu Kita start scan Oke Sudah checklist And Vala 911 GT3 RS Ini dia Congratulation new car unlock gitu ya Ini dia PR-nya 540 Nuis Ini dia bodinya Cadas banget Smile everyday gitu ya Kita lihat disini HWID series Uh sedap banget semua Sisinya dikasih lihat Sama si game ini Dan Wih deh ini gue suka banget Dari sebelah sini nih Waduh apa lagi dari sini Bener-bener 911 banget gitu ya Udah cukup kayaknya Ini bener-bener ngeshoot ngeshoot terus ya Kiri kanan Depan belakang Oke udah cukup Langsung aja continue teman-teman Kok lagi scan lagi sih Oke kita kembali Nah ini dia Portion 911 GT3 RS Bintang 5 Kemudian PR-nya 540 Dari 2000 Gue gak tuntut PR tuh apa sih teman-teman Kalian ajarin gue ya Karena gue gak terlalu ngerti nih Oke Oh mungkin ini maksimalnya 2000 gitu kali ya Kalau kita main no limits Juga kadang kayak gitu sih Oke ini ada tanya-tanya Kayaknya kita harus klik teman-tanya Ada disini ada pengaturan Musiknya gue matiin Kemudian ada disini portal Oh ini gue liat kemarin Dikit station Harga 1,5 Gila mahal banget Mending gue beli mini GT3 Oke Ini dia track Grat City Tap here To jump back into your city adventure Oke ntar dulu bos Kita liat disini ada Red line Ini mungkin poinnya teman-teman ya Ini ID nya gue kagak paham Kemudian kita liat disini Asik banget ya Main game kayak gini Apa kita bikin youtube gaming kali ya Oke tanda-tanya Gak bisa gue klik teman-teman Langsung aja kita ke city ini Oke kita main dimana The classic cup Disini juga ada daily cup Series 3 season 4 Series 3 season 5 Oke ini ada jam-jamnya Kemudian kita langsung aja klik The classic cup teman-teman Oke Learning curve Any car Mobil apa aja bisa Di learning curve nih katanya Complete race 0 dari 699 Hmm banyak banget ya 696 First tap learning curve To select That event Ini bener-bener Baru gue install lagi teman-teman Pas gue bikin video ini Oke ini tap Here to start the selected race Winning a race Unlock the next one Oke Race Gue tuh lagi demen banget main ini teman-teman Main Apa Call of Duty mobile gitu ya Gue lagi main Bener-bener lagi suka banget Main yang Multiplayernya tuh Yang Apaan ringket gitu ya Seru banget Karena senjata-senjatanya Udah lama banget gue gak main kayak gitu Karena Sekarang-sekarang gue udah bosen banget sama PUBG Tapi bukan yang bosen yang gimana-gimana Masih suka gitu ya Cuman lagi bosen aja Dapet bosennya Gue coba COD mobile Kayaknya seru banget Apalagi yang di PS ya Kayaknya seru banget tuh ya Oke kita balik lagi nih Disini ada tulisan track Oh tracknya tuh ada nama-namanya ya Bener-bener kayak di Track-track di kid stationnya Ada bener-bener ada namanya gitu ya Triceratops Teardown Learning curve Rival PR-nya 10 Restriction Any car Oh ini dia nih Musuh gue nih Dia apa gimana sih maksudnya Musuh gue si Bonshaker ini apa gimana Next step the car You all Main mobil gue B on banget gue Next step the car You want to race with Aya-ya inilah Oke Kita lihat Ah ini dia baru penjelasannya Teman-teman Speednya Ada 450 Plus 18 Accelerationnya ada 180 Handlingnya 414 Boostnya 180 Now tap here to start the race Oke Juicy full Bismillahirrahmanirrahim Kita masih gak bisa di klik juga nih Yang tanda serunya nih Oke ini backgroundnya bener-bener seru banget ya Ini pasti Anak-anak bocil suka banget nih Mainin-mainin game yang full color kayak gini nih Oke Kita Langsung aja race Bismillahirrahmanirrahim Apakah akan menang nih Fikri Grouch Wah ini disini ada mobilnya Mobil Tesla nih apa sih Tesla truck ya teman-teman ya Yang dibelakangnya ada motor lagi Oke ini dia Langsung aja kita marapan Hmm Oke Diap Gue tuh belum terlalu ngerti nih Cuma eco kok lah Oke mobil Tesla Iya ewan mas udah balap Oke Enggak bukan Tentang gue Tesla Cacat nih gue nih Oke Gugudu gimana nih Oh begitu Diteken bareng-bareng teman-teman Oke 170 Ini benar-benar Berdua doang balapannya Aduh Gitu lah Aduh Kurang panjang kayaknya gitu Semenit gitu You win Your best speed 170 New record katanya New record katanya nih Your PR 540 Rival PR 10 Tapi tadi dia ngebos banget Ini deh Hot wheel original West Coast Flyer You earn ID 1330 Next Oke disini gue disuruh Claim dari daily dedication Bar Dedikasi yang sangat sedikit Jadi dia baru masuk Oke Next reward at level 10 Next Oke Ini gue belum dapet serunya nih Teman-teman Kita karena mungkin masih baru kali ya Oke kita coba race Sekali lagi ya Ya iya inilah pasti Upgrade tuh gimana sih Oke coba Oh gak butuh Oh sorry sorry Ini dibutuhin 2780 Untuk upgrade si 911 GT3 RS ini Teman-teman Asik Cakep banget ya Dia bener-bener diri Ada di buletan yang tulisannya hot wheel Cakep banget Oke Ada satu lagi hot wheel ID yang bakalan dateng Lagi dibeliin sama cewek gue teman-teman Jadi Gue beli hot wheel ID ini Kemudian kata dia Kamu mau lagi gak satu Eh mau lah gitu kan Jadi Lagi di check out sama dia Gitu ya Dikasih hadiah gue sama dia Dan kira-kira Apa satu lagi hot wheel ID nya teman-teman Ada yang bisa tebak Pokoknya Tungguin aja videonya Oke Akan balapan sekali lagi Habis itu langsung kita Selesaikan video ini Oke Ini dia Namanya T-Rack Twister Learning Curve Oke Buran-buran-buran Dua lawan mobil batman ya gue ya Oke Ngebut Langsung ngangkat Yang depannya Belok kiri Kala gue Oke Oh ini ada api Tiga yang di atas layar gitu Oke Nah ini agak panjang nih track nya nih Oke kita Oke Muter Yap Oke Langsung urusan Dua Kalah Aduh iya emang gue Nah ini dia T-Rack Challenge You win Your best speed is One hundred Seventy five New record katanya Rekord Oke Ini dia Hot wheel original X team Kita dapet lagi nih teman-teman 8500 Kayaknya kita udah bisa Langsung ini nih Udah bisa Upgrade nih kita ya Oke Kita coba upgrade tuh Udah bisa tuh duit kita 2830 Ini 2080 Kita upgrade Uh Udah Udah naik nih teman-teman Speed nya jadi 468 Acceleration nya 180 Handling nya 414 Dan bus nya 180 Oke teman-teman Ini kayaknya gue mau ngelanjutin race nya dulu Videonya sampe disini dulu teman-teman ya Pokoknya thank you banget Buat teman-teman Yang udah nonton video kali ini Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Comment and share Dan tentunya di subscribe Thank you banget buat teman-teman Dan yang belum subscribe Gue tungguin ini Satu Dua Tiga Terima kasih banyak buat semua teman-teman Yang udah dukung Fikri Grudge Sampai bertemu di video berikutnya Gue Fikri Grudge Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke gue mau lanjut lagi Main barengan sama Porsche 911 GT3 RS gue